La ilaha illallah Bolehkah menukar kata saum dengan puasa? Lebih baik jangan Karena sudah saya sebutkan tadi Pak Lafad saum itu lafad apa? Syariat Maknanya juga tentu fasih Dibandingkan dengan kata puasa Puasa itu ternyata bahasa sansekerta loh Pak Antu dan asa Artinya ternyata jorok Mas Tidak bagus Jadi yang lebih bagus jangan pakai puasa Tapi pakai apa? Saum aja udah Iya Model rambut seperti apa yang disyariahkan Islam Saudaraku Kalau kita mau ngikutin Rasul Rasulullah itu rambutnya panjang sampai sepundak Mas Namun terjadi ikhtilafara ulama Apakah rambut Rasulullah yang panjang sepundak itu Dalam rangka menyunahkan untuk umatnya Atau itu hanya sebatas kebiasaan orang Arab saja Ikhtilaf menjadi dua pendapat Pendapat pertama pendapat cumbur ulama Mayoritas Bahwa itu bukan dalam rangka menyunahkan Tapi sebatas kebiasaan orang Arab Karena orang Arab itu kebiasaannya rambutnya panjang panjang Sementara sebagian ulama dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Mengatakan Bahwasannya itu sunnah Dan perbuatan Nabi memanjangkan rambut sampai segini itu Dalam rangka menyunahkan untuk umatnya Namun yang roji dalam hal ini pendapat cumbur Iya Bahwa itu dibawa kepada makna kebiasaan orang-orang Arab terdahulu Iya Nah sekarang Model kayak gimana dong Yang jelas pak Kalau ada suatu model rambut yang merupakan ciri karakter Atau cari ciri orang kafirin Atau ciri orang fasik Jangan diikuti Iya Contoh misalnya kalau orang kafir punya gaya apa Apa namanya Tersendiri gitu Gak boleh diikuti Demikian pula yang dilarang oleh Rasulullah itu Pak Koza Apa Koza Mencukur sebagian Menggundur sebagian Dan membiarkan sebagian Padahal ada orang pak Pak pinggirannya itu Botak Tapi Tengahnya enggak Gitu Iya Dilarang oleh Rasulullah Dilarang Iya Apakah definisi jihad yang benar Menurut istilah syariat Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Dalam kitab Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Ketika mensyarah Kitabul Jihad Dalam Sahih Al-Bukhari Beliau berkata begini Kata Al-Jihad Ibn Hajar Al-Asqalani Jihad itu artinya Mengeluarkan seluruh kesungguhan kita Untuk memerangi musuh Dan jihad ini ada empat martabat Martabat yang pertama Jihadun Nafs Yaitu jihad melawan diri sendiri Musuh diri kita sendiri Yang kedua Jihadun Syaitan Jihad melawan apa? Setan yang merupakan musuh kita juga Yang ketiga Jihadul Fusak Jihad melawan orang-orang yang suka berbuat dosa Besar Dengan cara apa? Mendakwahi mereka Dan mengajak supaya mereka kembali kepada Allah Yang keempat Jihadul Kufar Jihad melawan orang kafir Bagaimana caranya? Bisa dengan hujah Da'wah Atau kalau ternyata mereka menyerang kita Maka kita jihadi dengan pedang dan anah Dan tentu disana ada syarat-syarat Yang telah dibicarakan oleh para ulama Dalam Babul Jihad Kapan disebut jihad dan tidak Itu ada syaratnya Tentunya bukan disini Tempat untuk menjelaskan Iya Jadi ternyata makna jihad itu Luas tidak pak? Jihad itu luas Dimana tujuan makna jihad itu Artinya mengeluarkan seluruh kemampuan kita Untuk melawan musuh Baik musuh yang ada pada diri kita sendiri Musuh berupa setan Musuh juga berupa setan manusia Iya Apa urutan dalam belajar Islam Dari yang paling pokok dan seterusnya Dalam belajar Islam itu mas Kita harus mempelajari yang paling dasar dulu Apa itu? Itu yang meluruskan keimanan kita Apa itu? Tauhid Mengenal Allah Meluruskan sikap kita kepada Allah Kemudian Iya Rukun iman Iman kepada Allah Malikatnya Kitab-kitabnya Hari akhirat Kemudian Segala kewajiban yang kita tidak lepas setiap harinya Setiap hari antum sholat tidak Setiap hari antum mudu tidak Berarti wajib itu dipelajari Fardu'ain Iya Demikian pula Setiap hari kamu makan tidak? Setiap hari kamu berpakaian tidak? Berarti wajib kita belajar tentang adab-adabnya Nah itu Yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Dalam kitab Al-Hafidh Ibn Ra'i Ibn Abdul Bar Dalam kitab beliau yang berjudul Bagaimana cara menjelaskan atau mendakwahi orang yang bersikuku Tentang pentingnya atau tidak boleh merubah lafat-lafat syariat Karena mereka bertependapat yang penting substansinya Kita katakan maaf mas Bahasa Allah dan Rasulnya lebih fasih daripada bahasa anda Sehebat apapun bahasa anda Tidak lebih hebat daripada berbahasa Allah SWT Karena semua kita ulkaw muslimin sepakat Bahwa Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih Maka makna-makna syariat itu Yang telah Allah letakkan dalam syariat ini Itu lebih fasih daripada semua bahasa manusia Makanya kalau dikatakan yang penting substansinya Entah dulu Apakah lafat Solat dengan lafat sembah yang bisa disamakan Tidak sama Ya Solat telah ada penjelasannya dari para ulama lafatnya Syariatnya juga Syariatnya juga Syaratnya Rukunnya Sedangkan sembahyang kan Mutlah Sudah saya sebutkan tadi orang Buddha sembahyang Orang Nasrani sembahyang Orang ini sembahyang Lalu apa yang membedakan sembahyangnya kita dengan mereka Tentu dengan lafat Lafat apa yang telah Didefinisikan oleh para ulama Lafat syariat itu Apa itu Solat Bagaimana sekarang menyikapi pemahaman bahwa Insya Allah itu Artinya malah Gak pasti Alias gak janji Ini insya Allahnya orang Indonesia nih Biasanya nih Ini untuk orang Indonesia itu Kalau ngomong insya Allah Tandanya gak dateng Saya katakan Penggunaan ini Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Para ulama mengatakan Ucapan insya Allah itu Termasuk janji Ya Kenapa Karena Allah berfirman Dan jangan sekali-kali Kamu mengatakan Aku akan melakukan besok Kecuali kamu mengucapkan insya Berarti Mengucapkan insya Allah itu hukumnya apa Wajib Wajib Berarti itu janji Janji Kata para ulama Maka kalau antum sudah berkata kepada teman Insya Allah saya datang Berarti antum sudah janji Untuk datang Kalau tidak ditepati Dosa antum Ini tidak Datang ya Insya Allah Artinya Tidak datang Kalau di Saudi Arabia Pak Kebalikan justru Kalau orang Arab Orang Saudi Berkata insya Allah Biasanya pasti datang Tapi kalau dia bilang Saya datang Tapi gak nyebutin insya Allah Itu tandanya gak datang Iya Kebiasaan orang Saudi Beda Beda banget dengan yang digital Apakah terjemahan Al-Quran Bahasa Indonesia Sesuai dengan arti sebenarnya Dalam bahasa Arab Tentu Pak Yang namanya Terjemahan itu Hanya mewakili sekitar 85% Paling tinggi itu Ya Tidak sampai 100% Apalagi Al-Quran kan Bahasa Arab Dan bahasa Arab itu Bahasa yang paling kaya Pak Tahu tidak Dalam bahasa Arab itu Setiap hurufnya itu Ada makna-maknanya Bismillahirrahmanirrahim Ba dalam bismi Artinya apa Kata Imam Al-Qurtubi Mempunyai dua makna Makna yang pertama Ini yang paling kuat Lil istianah Yaitu dalam rangka Minta tolong Makna yang kedua Lil musuhabah Menemani Kalau diterjemahkan ke Indonesia Dengan nama Allah Apa maksudnya Dengan nama Allah Dengan disini Tidak ada makna Tapi kalau bahasa Arab Ada maknanya Ada apa Ada maknanya Contoh lagi Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Bentuk-bentuk Yang menjadi sebuah pembahasan Para ulama usul fikih Itu Lafad Lafad Yang mempunyai makna umum Contoh Dalam bahasa Arab itu Ada namanya Ma'rifat dan Nakiroh Tau gak mas? Gak pernah belajar Bahasa Arab ya? Ya Susah saya jelasin ini Ma'rifat itu Artinya Kata Yang tertentu Sedangkan Nakiroh itu Artinya Kata yang tidak Tertentu Contoh Kalau saya berkata Khudil kitab Pakai alif lam Ambil kitab itu Maka kitab ini Sudah tertentu Maksudnya Beda dengan Khud kitaban Dengan tanpa alif Ambil kitab Kitab yang mana Tidak ditentukan Dalam bahasa Arab Ma'rifat dengan Nakiroh itu Berbeda maknanya Dalam bahasa Indonesia Bagaimana beda Coba ma'rifat sama Nakiroh Gak bisa kan? Gak bisa Alif lam Dalam bahasa Arab Mempunyai makna banyak Terkadang alif lam itu Terkadang alif lam itu mempunyai makna Lil'ahad Al-Zikri Terkadang Alif lam itu mempunyai makna Lil'istighroh Mempunyai makna keseluruhan Dari sebuah Nama Dari sebuah Nama jenis Contoh misalnya Innal insana Khuliqaha lu'a Wal asr Innal insana Lapi Innal insana Al insana Disitu ada alif lamnya Apa alif lam ini maknanya? Kata para ulama Alif lam disini maknanya Lil'istighroh Mencakup seluruh manusia Sementara dalam bahasa Indonesia Mana tahu itu? Coba diterjemahkan Wal asri Innal insana Lapi Khusr Demi masa Sementara kata al asr Dalam bahasa Arab itu Maknanya banyak Bukan cuma masa Iya Tapi kalau bahasa Indonesia Diterjemahkan cuma satu Demi Masa Sesungguhnya manusia itu Dalam keadaan Merugi Manusia yang mana Kan tidak ditentukan Sementara dalam Al-Quran disitu Al pakai alif lam Tegas disitu Al alif lam Menunjukkan kepada apa? Istighroh kepada Keseluruhan Oh dari situ kita paham Bentuk perintah Bentuk umum Bentuk mutlak Dalam bahasa Indonesia Sulit loh pak Makanya Terjemahan itu Hanya mewakili Paling banter Pada 80% Tidak lebih Maka kalau Antum ingin Memahami Al-Quran 100% Harus belajar Bahasa Arab Jangan cuma Pinter Bahasa Inggris Was wis 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 Bahasa Arab bingung Belajar dong bahasa Arab Belajar dari Arab itu Jangan dibawa jenggot dan gamisnya Tapi bawalah ilmunya Apa benar pendapat ini Ustaz Loh justru kita belajar ilmunya Kita jadi tahu kalau jenggot itu Diajarkan oleh Rasul Rasulah berjenggot gak? Menganjurkan umatnya berjenggot gak? Iya Iya Jadi kalau kita berjenggot Ngikutin sunnah Rasul salah Justru situ yang menyalahkan yang salah Sekarang ada gak Nabi dan Rasulnya? Aneh kalau ada orang berkata Islam itu bukan hanya jenggot Tapi yang penting apa? Iman Betul Karena kita beriman jadi kita berjenggot Kenapa? Kalau gamis betul saya setuju Iya Dalam masalah ini ada kaedah syariatnya Karena masalah pakaian Tidak ditentukan oleh syariat Batasannya Dan kaedah usul fikir mengatakan Setiap dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat Maka dikembalikan kepada adat istiadat Masalah baju tidak ada batasannya dalam syariat Maka dikembalikan kepada adat istiadat suhih Saya setuju itu Kenapa? Karena ditunjukkan oleh kaedah Usul Makanya Pak Kalau kita belajar paham Ilmu Kita belajar ilmu Benar-benar ilmu Yang berasal dari Al-Quran dan Hadis Kita akan tahu Kita belajar ilmu alatnya Bahasa Arabnya Usul fikirnya Kaedah fikirnya Dan yang lainnya Kita akan paham Memahami firman-firman Allah Dan sabda Rasulullah Apakah kita harus bersalawat Ketika disebutkan nama Rasulullah Wajib Kenapa? Karena Rasulullah bersabda Malikat Jibril berdoa Semoga celaka seorang hamba Yang disebutkan nama-mu di sisinya Tapi tidak bersalawat kepadamu Kata Rasulullah Amin Didoakan kecelakaan oleh Malikat Jibril Dan diaminkan oleh Rasulullah S.A.W Dalam rati-tirmidhi Rasulullah bersabda Al-Bakhil Mandukirtu indahu Falam yusalli alai Orang Bakhil Yang disebutkan Aku di sisinya Tapi tidak mau bersalawat Kepadaku Sedangkan Bakhil itu Hukumnya apa? Haram tidak? Haram Iya Bagaimana Dengan doa Yang kita ucapkan Dengan bahasa Indonesia Apakah itu melanggar Melanggar lafad syariat? Tidak Kenapa? Karena Dalam hal ini Yang namanya doa Disesuaikan dengan kemaham Kuan masing-masing Iya Lafad-lafad syariat Hanya memutlakan Berdoa Saja Dan tentunya Doa-doa yang ada Dalam Al-Quran dan Hadis Itulah yang lebih utama Tapi kalau kita Mau berdoa Dengan lafad kita sendiri Seluruh ulama sepakat Boleh Tidak apa-apa Iya Apa hukumnya Istri membentak Suami Ya gak boleh Dong Mak Aduh Ini dosa Gede Ini Iya Dosa besar Itu Dan apa Boleh suami Memboykot Atau Mendiamkan Istri Tidak bicara Sampai Istri Minta maaf Boleh Ada dalilnya Ada Zainab Bintu Jahas Berkata Zainab Bintu Jahas Pernah Mengucapkan Kata-kata Yang membuat Rasulullah Marah Maka Rasulullah Tidak mengajak Zainab Berbicara Sebulan Namanya Pernah Sotokotika Istri-istri Nabi S.A.W. Minta Tambah Nafkah Ke Rasulullah Maka Rasulullah Marah Sekali Maka Rasulullah Tidak Mau Mengajak Bicara Mereka Selama Sebulan Namanya Tapi Subhanallah Pernah Juga Istri-istri Nabi Kesal Sama Rasulullah Sampai Enggak Mengajak Bicara Sama Rasulullah Berhari-hari Namanya Gantian Itu Menunjukkan Boleh Enggak Masalah Kalau Memang Disitu Ada Mas Mas Selah Misalnya Seorang Suami Tau Ini Istrinya Kalau Dinasihatin Selalu Ngeyel Udahlah Enggak Diajak Bicara Kalau Didiemin Biasanya Lebih Menyakitin Biar 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 Cuekin Tidur Ya Dicuekin Sampai Dia Meminta Maaf Gak Apa Dalam Dalam Syariat Itu Boleh Karena Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Memang Itu Dibutuhkan Tapi Jangan Tidak Boleh Berlebihan Ingat Kenapa Karena Seperti Ini Itu Istilah Dalam Ilmu Kedokteran Itu Namanya Obat Sedangkan Obat Itu Harus Sesuai Dosis Kalau Dosisnya Kelebihan Malah Menimbulkan Penyakit Lain Kalau Dosisnya Kekurangan Gak Mempan Gitu Jika Setelah Melaksanakan Kebaikan Misalnya Sholat Setelah Sholat Lanjun Bermain Video Game Apakah Itu Tanda Amal Kita Tidak Diterima Saudaraku Allah Mata Sesungguhnya Sholat Itu Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Main Game Keji Enggak Enggak Mungkar Enggak Mubah Saja Kan Mubah Lati Tidak Menunjukkan Tidak Diterima Yang Enggak Si Kecuali Kalau Antong Habis Waktunya Buat Main Game Ini Pertama Yang Kedua Islam Menganjurkan Kita Untuk Meninggalkan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Tidak Allah Allah Berfiman Dalam Surat Al-Mu'minun Sungguh Telah Beruntung Orang Yang Beriman Siapa Itu Orang Yang Khusuk Dalam Solat Dan Orang Orang Yang Meninggalkan Perbuatan Yang Siah Siah Kalau Antong Main Game Manfaat Tidak Ada Tidak Manfaat Tidak Siah Uthimin Berkata Ditanya Siah Bagaimana Kalau Saya Tidak Bisa Saya Ini Masih Muda Belum Menikah Dan Saya Syahwat Menggebu Sementara Saya Belum Mampu Untuk Menikah Dan Saya Tidak Bisa Meninggalkan Pikiran Kotor Kecuali Dengan Main Game Baca Quran Gak Bisa Khosu Yang Lain Gak Bisa Khosu Zikir Pun Gak Bisa Khosu Baru Bisa Hilang Dengan Main Game Kata Ketanya Siah Tema Apa Ya Sudah Kamu Main Game Kenapa Karena Kaedah Syariat Mengatakan Apabila Kita Dihadapkan Bala Dua Perkara Dua Duanya Mudorot Maka Ambil Mudorot Yang Paling Ringan Itu Kaedah Ya Kalau Lafad Hari Ahad Dengan Hari Minggu Bagaimana Ustaz Ya Ya Tentu Ahad Lebih Bagus Tung Pak Daripada Disebut Dengan Hari Minggu Walaupun Apakah Berarti Harus Menggunakan Ahad Bukan Minggu Ini Wallahualam Gak Masalah Sebetul Bagaimana Dengan Pendapat Wali Allah Gak Perlu Solat Karena Jiwanya Sudah Solat Waktu Saya Mau Tanya Sama Antu Mana Yang Lebih Tinggi Wali Atau Rasulullah Rasulullah Solat Beliau Solat Tahajud Sampai Kakinya Pecah Pecah Sampai Aisyah Berkata Rasulullah Kenapa Engkau Lakukan Itu Sementara Engkau Sudah Diampuni Dosamu Yang Telah Lalu Mupun Yang Datang Engkau Sudah Sudah Dijamin Masuk Surga Ya Rasulullah Mata Rasulullah Apa Afala Aku Nuhab Dan Syakuro Tidak Boleh Aku Menjadi Hamba Yang Bersyukur Aisyah Sampai Pecah Kakinya Bayangkan Ini Gak Mau Solat Alasannya Apa Saya Udah Wali Jiwa Saya Solat Solat Terselalu Ajaib Pak Makanya Allah Mendefinisikan Wali Itu Siapa Dalam Surat Yunus 62 Ketahu Wali Wali Allah Itu Nanti Tidak Akan Merasa Takut Tidak Bersedih Hati Siapa Mereka Wali Allah Itu Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Berarti Wali Dalam Al-Quran Adalah Setiap Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Orang Yang Nggak Solat Beriman Dan Bertakwa Nggak Maka Pemahaman Sangat Salah Dan Insyaallah Nanti Kita Akan Bahas Pada Poin Yang Kedelapan Tentang Masalah Siapa Yang Maksum Dari Umat Islam Pada Pertemuan Yang Datang Insyaallah Iya Bagaimana Bagaimana Makam Yang Tidak Terawat Oleh Keluarga Mayat Dan Akhirnya Ditimpa Dengan Mayat Yang Baru Saudaraku Islam Agama Mudah Dan Tidak Menyusahkan Allah Berfirman Wa maja'ala Alaikum Fiddini Min Haraj Dan Allah Tidak Menjadikan Dalam Agama Ini Sesuatu Yang Memberatkan Islam Rasulullah S.A.W. Melarang Kuburan Di Semen Di Plaster Dilarang Rasulullah S.A.W. Dalam Rete Medhi Apa Hikmahnya Kata Para Ulama Untuk Memudahkan Seluruh Ulama Sepakat Ijma Apabila Kuburan Telah Hilang Tanda Tandanya Maka Boleh Digunakan Lagi Makanya Antum Melihat Di Kota Madinah Kuburan Baki Itu Tidak Pernah Tambah Gede Kenapa Karena Setiap Mayat Baru Datang Dilihat Mana Yang Hilang Tanda Tandanya Itu Digali Lagi Di Kuburan Lagi Memudahkan Tidak Memudahkan Tapi Kalau Kuburan Di Semen Di Plaster Perkuburan Tambah Luas Akhirnya Apa Harus Bayar Sudah Hidupnya Ngontrak Matinya Ngontrak Menyusahkan Menyusahkan Bagaimana Memuliakan Mertua Yang Murtad Tetaplah Berakhlakul Karimah Kepada Dia Tunjukkan Bahwa Islam Tidak Seperti Yang Dia Yakini Kadang Dia Murtad Karena Beranggapan Islam Itu Begini Dan Begini Dan Begitu Justru Kita Harus Memperlihatkan Bahwa Islam Tidak Seperti Yang Dia Yakini Fahamkan Bahwa Islam Itu Agama Mulia Agama Par Nabi Dan Rasul Dia